Tuh, kelar kan? Tuh, tapi Asanti sukses buat malu kade begini Bedakan perlakuan pada Aurel dan putrinya Amora Raul bereaksi Chris Dayanti dikenal sebagai sosok pekerja keras dan penyanyi berbakat Hingga sukses menjadi anggota dewan Namun, mesti tajir Kade sempat sedikit bermasalah dengan putri selulunya Karena dianggap bersikap terlalu manja Chris Dayanti merogoh kocek cukup besar Demi melancarkan impiannya menjadi anggota dewan Ia pernah mengungkap mengeluarkan dana pribadi Hingga 2 miliar saat kampanye Jadi kemarin habis berapa? Tanya Najwa Sihab saat memulang carai KD di mata Najwa pada tahun 2019 lalu Nominal mau sebut enggak? Ayo dong harus jujur di awal Di atas berapa M? Dua untuk semua proses dari awal sampai akhir Logistik dan lain-lainnya Kata KD Ya, operasional sangat mahal Di atas 1,5 M Kekayaan KD juga pernah menjadi sorotan Merintis karir sebagai penyanyi KD ternyata memiliki kekayaan mencapai 288 miliar rupiah Sebagaimana dikutip dari Celebrity Network Kekayaan KD ini berasal Di antaranya dari Label Raya Musik Entertainment Miliknya Business Fashion bersama sang suami Raya Tech Timor Leste Diva Lip Scream Matt Dan Makobu Cake KD juga terkadang menerima endorse dan masih sesekali tampil menyanyi Gajinya sebagai anggota DPR juga cukup tinggi Ia mendapat bayaran Hingga 66 juta rupiah Serta mendapat tunjangan komunikasi intensif Yang mencapai 15,5 juta per bulan Selain itu KD mendapat fasilitas berupa kredit mobil dengan besaran lumayan banyak Yakni mencapai 70 juta rupiah Per periode Namun meski hidup glamor KD agaknya tak mau memanjakan anak Ia sempat angkat bicara ketika Aurel Meminta hadiah mahal di ulang tahunnya Dia minta jam tangan sepatu juga ya Sepatu yang mahal Mintanya macam-macam Saya sampai bercanda Aurel tolong bilang pipi Jangan ajarin Aurel matri Dia ketawa KD di Jakarta Pusat Pada 2013 silam Mungkin lihat saya Buat penyanyi mungkin sama Yang dipakai sama miminya KD juga mengaku Kalau Aurel langsung dinasihati oleh Anang Hermansa Untuk tidak merepotkan sang ibu Aurel udah dapat pesan dari pipinya Kalau bisa kasih kadonya yang bermanfaat Kata KD Sebelumnya KD menunturkan Kalau ia sudah berusaha Menjadi ibu yang baik Buat Aurel dan Asril Bahkan kintanya Dan Raul Lemos Pada keduanya sebesar Seribu persen Kalau saya bisa menerjemahkan Om sama Mimi Sayangnya itu tulus Kata KD Anggaplah Pilihan hidup Mimi Yang paling baik Yang akan memberikan kasih sayang Buat mereka Mereka beruntung Dapat kasih sayang Dari pipi dan bundanya Seribu persen Tambah Mimi dan omnya Seribu persen Dan ada bukti Sampai sekarang Walau perhatian Hanya kecil Tapi Kita ada terus Apa benar begitu? Kita buktikan Hal tersebut Simak Mari kita bandingkan Perhatian KD Pada putrinya Aurel Dengan putri hasil Pernikahannya Dengan Raul Lemos Amora Lemos Dulu Kan disebut Aurel Hermansa Matri Karena minta Kado mewah Kini Chris Dayanti Justru biarkan Amora pakai Hesan item Mahal Sejak dini Pelakuan Chris Dayanti Ini pada Aurel Hermansa Pun dianggap Kurang perhatian Seperti Saat Aurel Hermansa Merayakan ulang tahunnya Kelima belas Pada tahun 2013 Lalu Saat itu Aurel Hermansa Meminta kado Yang cukup mewah Kepada sang Mimi Namun Sayangnya Bukannya terkabul Aurel justru Disebut Matri Oleh Ibu kandungnya Sendiri Chris Dayanti Menegur putri Sulungnya Lantaran Meminta hadiah Yang macam-macam Seperti sempat Diberitakan Di Nova.id Pada tahun 2013 Silam KD sampai Mengimbau Anang Hermansa Untuk mengajari Aurel Agar tak Jadi Matri Lantaran Meminta kado Yang bermacam-macam Diketahui Aurel ketika itu Meminta hadiah berupa Jam tangan Ataupun sepatu Mahal Kepada KD Dia minta Jam tangan Atau sepatu Yang mahal Mungkin Dia lihat saya Buat nyanyi Dia mau sama Yang dipakai Miminya Ungkap KD Permintaan Aurel itu pun Akhirnya Sampai Ketelinga Anang Sebagai ayah Sang musisi Langsung Menasihati Aurel Agar meminta Barang yang Ada manfaatnya Saja Saya bilang Kak Aurel Makanya Jangan matri Minta hal-hal Yang cantik Ya boleh Namanya ulang tahun Sama seperti Saya Waktu gadis Tutur KD Sikap KD Pada Aurel ini Terlihat berbeda Dengan perlakuan Sang Dipa Pada Amora Lemos Ya Pasalnya Amora Lemos ini Pernah kepergok Sudah menggunakan Barang mewah Di usia Masih 8 tahun Amora Lemos Anak Chris Dayanti Memakai Seperangkat Fashion Item Mewah Seperti Pada Unggahan Yang satu ini Yang memperlihatkan Amora Lemos Tanpa imun Dengan dress Berwarna coklat Yang cantik Kemudian Dia juga Melapisinya Dengan Luaran Berwarna senada Dengan detail Garis-garis yang manis Siapa sangka Kalau luaran yang Ia kenakan adalah Barberry Amarilento Kika Pokok Yang judi jual Dengan harga 4,5 juta rupiah Kemudian Anak Chris Dayanti Dan Raul Lemos ini pun Melengkapi penampilannya Dengan Flat shoes Bergambar kucing Yang sangat lucu Tidak hanya itu Amora Lemos juga Kedapatan Pakai sepatu Blenet mewah Bukan Sembarang Sepatu Flat shoes tersebut Adalah koleksi Dari Khaled Olympia Executive Flat Yang dibanderol Dengan harga 3,8 juta rupiah Tahap berhenti Sampai disitu saja Tampilan Amora Lemos ini juga Dihiasi dengan Tas mewah Yang ia tenteng Amora Lemos Pakai tas mewah Walaupun masih Berusia 8 tahun Ternyata Anak dari Chris Dayanti Dan Raul Lemos ini Punya tas mewah Diketahui Tas mungil Yang dibawa oleh Amora Lemos ini Adalah Barberry The Baby Bear Riter Settleback Dengan harga 12,6 juta rupiah Sepaket Vision Item Milik Amora Lemos itu Mewah banget kan guys Baru Usia 8 tahun Tapi ketika Aurel Usia 15 tahun Minta Hadiah Dan barang mewah Sama KD Dia Dibilang Matri Lalu bagaimana Kira-kira menurut kalian guys Sungguh Ironis bukan Tapi KD Yang dianggap Kurang peduli Mendapat Tamparan keras Dari Asanti Yang lebih sayang Peduli dan perhatian Pada Aurel Layaknya Ibu Yang melahirkannya Tak tanggung-tanggung Di usia Ke 21 tahun Aurel Mendapatkan Hadiah super mewah Dari Asanti Berupa Mobil Mercy Keluaran terbaru Sungguh Luar biasa kan guys Jadi Malu nih KD Bagaimana menurut kalian Kira-kira Apakah Kalau dia Bersama KD Apakah Kalau dia Aurel Si Aurel Bersama KD Atau Ralu Lemos Apakah dia akan Mendapatkan Surprise mobil mewah Seperti yang Asanti Dan Anang berikan Bagaimana Kira-kira menurut kalian guys Terkait hal ini Apakah mereka Akan bilang lagi Matri atau bagaimana Jadi jangan lupa Kalian Komentar di bawah Like Subscribe Yang masih belum Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax